Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kepada siswa-siswi SMK Tarunia Jaya Prawira Tuban Pada hari ini kita akan belajar matematika Dan membahas tentang penerapan barisan dan deret Pada perhitungan keuangan Baik, untuk pembahasan kali ini kita berhubungan dengan bunga Nah ini bunga sering kita dengar Mungkin di suatu peminjaman atau di tabuan Kita sering sekali mendengar bunga Bunga yang akan kita bahas ini dibagi menjadi dua Yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk Apa sih yang dimaksud dengan bunga? Nah bunga ini yang kita bahas ingat ya Hanya berhubungan tentang keuangan Bukan bunga melati, bukan bunga mawar atau yang lainnya Bunga untuk perhitungan keuangan adalah Tambahan uang sebagai jasa atas sejumlah modal yang dipinjam Atau disimpan atas dasar persetujuan bersama Bunga tunggal, bunga yang diterima setiap akhir jangka waktu yang besarnya tetap Sedangkan bunga majemuk adalah bunga berbunga Selain bunga majemuk dan bunga tunggal Ini ada yang dimaksud dengan suku bunga Suku bunga adalah besarnya bunga Suatu pinjaman yang disimpan dan Dinyatakan dengan bentuk persen Jadi suku bunga ini nanti hasilnya adalah sebuah persentase Sehingga suku bunga dapat dihitung Sebagai berikut Dimana bunga dibagi tabungan mula-mula Dikalikan dengan 100 persen Perhatikan contohnya Anas menabung di sebuah bank sebesar 12 juta Setelah satu bulan ternyata tabungan anas menjadi 1.480.000 Berapa besar suku bunga tiap bulannya Nah untuk menyelesaikan permasalahan berikut Kita harus mencari apa? Mencari besar bunganya dulu Besar bunga bisa didapat dari Modal akhir atau uang terakhir Dikurangi dengan Uang sebelumnya atau uang yang ada di awal Berarti 12.480.000 Dikurangi 12.000.000 Sama dengan 480.000 Sehingga besarnya bunga adalah 480.000 Padahal yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah suku bunga Suku bunga ingat Bentuknya adalah sebuah persentase Berarti kita ubah Suku bunga Tadi apa rukusnya? Setumurusnya adalah besar bunga Dibagi modal awal Dikalikan 100% Nah berarti 480.000 dibagi 12.000.000 Dikalikan 100% Sama dengan 4% Jadi besarnya suku bunga Tiap bulannya adalah 4% Untuk tabungan anas Bisa dipahami untuk besarnya bunga Atau Suku bunga pada Sebuah pinjaman atau tabungan Mudah kan? Kalau mudah Saya lanjutkan ke materi berikutnya Yaitu adalah bunga tunggal Masih ingat pengertian dari bunga tunggal tadi? Nah saya kira masih ingat ya Bunga tunggal ini dibagi menjadi dua Yaitu bunga tunggal eksak dan bunga tunggal biasa Bunga tunggal eksak biasanya dihitung pada kalender yang sebenarnya Sehingga di dalam satu tahun jumlahnya ada yang 365 hari Atau 366 hari Sesuai dengan tahun kabisat Sekarang 2020 Apakah merupakan tahun kabisat? Ayo masih ingat apa enggak? Ciri dari tahun kabisat Ciri dari tahun kabisat itu adalah Tahun tersebut bisa dibagi 4 Sekarang 2020 bisa dibagi 4 atau tidak? Oh ternyata bisa Sehingga tahun 2020 merupakan tahun kabisat Dan jumlah harinya Sama dengan 366 hari Kalau bunga tunggal biasa bagaimana? Nah kalau bunga tunggal biasa Ini satu bulannya atau satu tahunnya 360 hari Berarti tiap bulannya dihitung 30 hari Dikalikan 12 bulan Sama dengan 360 hari Bunga tunggal Besarnya bunga berbanding senilai dengan Persentase suku bunga Berarti kita harus paham Yang namanya suku bunga Kemudian periode Periode itu sama dengan waktu Dan modal awal Ini sangat penting sekali Mengenai lambang-lambang dari Notasi yang akan kita bahas hari ini Misalkan bunga Oh bunga itu disimbulkan dengan huruf besar Atau BN Persentase bunga Persentase suku bunga Dilambangkan dengan P Kemudian periode Dilambangkan dengan N Dan modal Dilambangkan dengan MO Kita harus paham Mengenai Simbol-simbol Atau lambang-lambang Dari Notasi tersebut Terus bagaimana rumus Bunga tunggal? Nah ini Rumus bunga tunggal ini Ada dua Tapi hasilnya sama nanti ya Bunga tunggal sama dengan modal awal Dikalikan dengan periode Dikalikan dengan Waktu Atau BN Dikalikan MO Dikalikan P Dikalikan dengan N Sesuai dengan lambang yang ada di atas Atau Kalau menggunakan huruf besar bagaimana? Sama saja Bunga sama dengan M M itu apa? Sama Yaitu dengan modal awal Sedangkan I I itu apa? I adalah persentase suku bunga Dan T adalah waktu Meskipun notasinya sama Tapi cara membacanya juga Juga Maaf Meskipun notasinya berbeda Tapi artinya sama BN Sama dengan BMO Sama dengan MP Sama dengan I Dan N sama dengan T Untuk memahami besarnya modal Akhir Pada waktu ke N Dengan menggunakan Modifikasi Bersamaan Dari matematika Tadi kita mencari Modalnya Sekarang yang akan kita cari adalah Uang Akhir Atau MN Berarti MN Didapat dari Modal awal Ditambahkan dengan Bunga Kira-kira Bisa dipahami? Alhamdulillah ya Baik Perhatikan contoh berikut Seorang tukang kayu Meminjam uang Kepada Seorang pengusaha Mabel Sebesar 1 juta Selama 1 tahun Suku bunganya Sebesar 18% Per tahun Tentukan Jumlah uang Yang harus Dikembalikan Oleh Tukang kayu Tersebut Setelah 1 tahun Nah Jadi Maksud dari Soal tersebut Kita harus Benar memahami Soal tersebut ya Jadi Ada seorang tukang Meminjam 1 juta Dengan Bunga sebesar 18% Per tahun Dan berapakah Uang yang harus Dikembalikan Cara penyelesaiannya Bagaimana? Nah ini Kita ketahui dulu Diketahui dulu Yaitu Modal awal Atau Besar pinjaman awal Yaitu 1 juta N Adalah Waktu Berarti Waktunya berapa? 1 tahun Sedangkan P adalah Suku bunganya Suku bunganya Adalah 18% Per tahun Berarti Yang harus kita cari Terlebih dahulu Apa? Yang ditanyakan Adalah MN Modal akhir Sebelum mencari Modal akhir Kita harus mencari Dulu besarnya Bunga Nah ini Bagaimana Ruus bunga? Tadi sudah dituliskan Bahwa bunga Yaitu Modal awal Dikalikan dengan Suku bunga Dikalikan dengan Waktu Bunganya Modal awalnya 1 juta Suku bunganya 18% Dan Waktunya 1 tahun Berarti Dikalikan ya Hasilnya adalah 180 ribu Terus Bagaimana dengan Modal akhirnya? Tadi Modal akhir Modal akhir Didapat dari Modal awal Ditambah dengan Bunga Nah Nanti kali kita jumlahkan Maka Uang yang harus Dikembalikan adalah 1 juta 180 ribu Atau Bisa langsung Menggunakan Rumus yang Tadi Barusan Yaitu Modal akhir Sama dengan Modal awal Dikalikan 1 plus P N Sama saja ya Hasilnya adalah 1 juta 180 ribu Boleh menggunakan Cara yang pertama Dicarikan dulu Bunganya Baru Dijumlahkan dengan Modal awal Sehingga Ketemu Modal akhir Atau bisa langsung Menggunakan Rumus sudah Lahir Boleh Sama saja Terserah kalian Mana yang bisa Dipahami Selanjutnya Adalah Bunga Majemuk Nah Kalau bunga Majemuk Apa pengertiannya? Pengertiannya tadi? Pengertiannya adalah Bunga Berbunga Berarti setiap Periodenya Mempunyai Kenaikan Kenaikan Tertentu Dan seterusnya Untuk perhitungan Modal akhir Jadi Bada bunga Majemuk Sama dengan Modal awal Dikalikan 1 Plus Cukup bunga Per 100% Per 100 Dibangkatkan Dengan N N itu apa? Waktu Atau Rumus yang kedua Modal akhir Sama dengan Modal awal Dikalikan 1 Plus Cukup bunga Dikalikan Maaf Dipangkatkan Dengan N Nah Ini ya Dimana I sama dengan P per 100 Atau bisa langsung Contoh Modal Sebesar 1 juta Disimpan Selama 2 tahun Dengan Suku bunga 2% Per bulan Berarti Setiap bulannya Setiap bulannya Bunganya Selalu Bertampah Yang ditanyakan Apa? Tentukan Besar bunga Majemuk Diketahui Modal awal 1 juta Suku bunga 2% Dan Waktunya 2 tahun Nah Kalau Yang ditanyakan Tadi kan adalah Maaf Kalau bunganya Tadi kan Per bulan Maka 2 tahun Ini juga Kita rubah Menjadi Bulan Sama dengan 24 Bulan Bunga Bunga Majemuk Atau MN Sama dengan Maaf Bunga Majemuk Berarti Kebalikannya Tadi Modal Akhir Dikurangi Dengan Modal Awal Berarti Yang harus Kita cari Dulu Apa? Yang Kita cari Terlebih Dahulu Adalah Modal Akhirnya Nah Ini Modal Akhir Sama Dengan Modal Awal Dikalikan 1 Plus B Pangkat N Modal Awalnya Berapa? Oh Modal Awalnya 1 Juta Dikalikan 1 Plus 2 Perseratus Dipangkatkan Dengan 24 Sehingga Ketemu 1 Juta Dikalikan 1,2 Pangkat 24 Kalau Menghitung Bilangan Yang Pangkatnya Banyak Bagaimana? Ini Ada Beberapa Cara Di Dalam Mencari Bilangan Yang Mempunyai Pangkatnya Banyak Yang Pertama Bisa Menggunakan Daftar Bunga Ya Seperti Daftar Bunga Dimana Bunganya 2% Dan N 24 Maka Diperoleh 1 Pang Maaf 1,02 Dipangkatkan 24 Sama Dengan 1,608 4 3 7 25 Jadi Cara yang pertama Menggunakan Daftar Bunga Cara yang kedua Bisa Menggunakan Langsung Kalkulator Ketik aja 1,02 Dipangkatkan 24 Nanti hasilnya Juga akan Keluar Atau Cara yang ketiga Bisa Menggunakan Logaritma Dan Seterusnya Jadi 1 juta Dikalikan Dengan 1,02 Maaf Pangkat 24 Hasilnya Adalah 1 juta Dikalikan 1,608 4 3 7 8 5 Hasilnya 1 6 6 8 4 3 7 2 5 Itu adalah Modal Akhirnya Yang ditanyakan Apa yang tadi Di atas Yang ditanyakan Adalah Bunga majemuk Oh berarti Modal Akhir Dikurangi Dengan Modal A Awal Sehingga Hasilnya Berapa Bunga Majemuknya 608 437 5 Kira-kira Bisa dipahami ya Alhamdulillah Mudah-mudahan Bisa Terus Untuk Pertemuan Kali ini Tugas Kalian Menjawab Soal Yang sudah Saya tulis Mungkin Nanti Bisa Dilihat Melalui Aplikasi Tarun Asinau Ya Sekian Dari saya Usahakan Jaga Diri Kalian Dengan 3M Memakai Masker Mencuci Tangan Dan Menjaga Jarak Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih